Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia yang ada di hadapan saya sekarang ini merupakan salah satu line up dari GT Media yaitu GT Media V9 Super dapat dilihat disini ada tulisannya dan ini bukan merupakan line up terbaru dari GT Media tapi ini merupakan produk lawasnya akan tetapi masih menarik sih untuk kita kulik untuk kita review dan tentunya nanti akan kita compare atau kita bandingkan dengan produk yang terbarunya yaitu V9 Prime yang sebelumnya juga sudah sempat kita review bagi yang belum sempat untuk menonton videonya linknya terdapat di pojok kanan atas video ini baik kita langsung saja untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya seperti biasa kita mendapatkan user manual atau buku petunjuk nah isinya standar saja ya seperti kebanyakan buku petunjuk yang lain kita juga mendapatkan kabel HDMI kabel HDMI dengan kualitas yang biasa-biasa saja dan sudah pasti kita juga mendapatkan sebuah adapter dengan spesifikasi outputnya itu adalah 12V 1.5A dan ini sudah merupakan EU plug-in standar colokan yang ada di Indonesia dan ini merupakan remote control yang digunakan pada V9 Super ini secara desain cukup bagus nyaman pada saat kita gunakan dan sudah pasti disini untuk remote control ini juga terdapat fitur infrared learning functionnya jadi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi cukup dengan menggunakan satu remote control ini saja untuk receiver dan juga televisinya tombol-tombolnya juga terbuat dari karet dan cukup nyaman pada saat kita menekannya dan inilah merupakan receiver dari GT Media V9 Super tersebut bisa teman-teman lihat disini ya secara dimensi hampir sama seperti V9 Prime nanti akan kita compare tentunya baik pertama kita akan lihat dulu dari segi quality build upnya dan ini materialnya terbuat dari plastik namun plastiknya ini merupakan plastik yang berkualitas baik bukan merupakan plastik yang abal-abal bisa teman-teman perhatikan disini untuk ventilasi udara ada pada sisi bagian atas kemudian ada juga pada sisi bagian samping kiri samping kanan juga ada dan di sisi bagian bawahnya pun juga ada jadi ya untuk sirkulasi udara ini cukup bagus sekali ya dan di bagian sisi bagian depannya terdapat front panel jadi disini ada LED display sudah pasti kemudian di sisi sebelah kanannya polos hanya ventilasi udara seperti yang saya katakan tadi sementara pada sisi bagian kirinya hanya terdapat sebuah port USB saja hanya satu buah saja ya sementara yang ini tidak ada fungsi atau kegunaannya kemudian ini merupakan beberapa port yang kita dapatkan pada sisi bagian belakangnya ada main switch disini tombol on off kemudian ada port untuk adapter kemudian AV out untuk televisi tabung sudah pasti ada juga HDMI outnya kemudian ada ethernet port dan LNB in dan sebagai informasi juga untuk V9 Super ini juga sudah terdapat built-in wifi nya jadi kita tidak perlu untuk membeli wifi dongle secara terpisah baik kita sekarang akan compare dulu ya dari adapter yang digunakan dengan menggunakan GT Media V9 Prime ini merupakan V9 Prime ya secara model spesifikasi sama seperti V9 Super dan V9 Prime itu adalah sama ya outputnya 12V kemudian voltase nya ya 12V untuk out 1,5A sama persis untuk adapternya kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI sama ya dua-duanya ini saya tidak buka dari plastiknya karena adalah sama saja buku petunjuk tidak perlu kita bandingkan atau kita compare nah ini ada remote control ya yang saya pegang ini ini merupakan remote control yang digunakan pada GT Media V9 Prime dan ini merupakan V9 Super berbeda dari segi modelnya sama-sama mendukung infrared learning function tombol on off juga ada kemudian untuk pengaturan output atau input dari televisi juga ada volumenya juga ada cuman satu bedanya ya oh tidak ada bedanya sama sekali sama persis semuanya adalah sama saja tidak ada bedanya sama sekali kemudian untuk kelengkapan tombol yang lain juga sama ini juga ada tombol dedicated untuk YouTube dua-duanya juga punya dua-duanya cuman beda dari segi modelnya saja namun dari segi desainnya ya mungkin ya ini beda selera saja sih sebenarnya kalau untuk V9 Super ini kalau kita pegang disini ada semacam cekukan jadi ini cekungan seperti ini ya jadi ini bisa kita taruh tangan kita atau jari kita seperti ini sehingga nyaman saja sih enak saja pada saat kita memegang remote controlnya desainnya adalah petak pipih ya sementara ini desainnya itu adalah bulat ngikutin ya apa namanya kultur dari tangan kita jadi ini ya secara desain berbeda namun dari segi kenyamanan pada saat kita memegangnya feel untuk tombolnya lebih enak untuk V9 Prime jika dibandingkan dengan yang ini ya kemudian selanjutnya kita lihat dari receivernya dan yang di sebelah kanan saya ini adalah V9 Prime kemudian yang satunya lagi di sebelah kiri adalah V9 Super secara dimensi sepertinya hampir sama ya nah bisa dilihat nih dari segi dimensinya hampir sama saja sih ya dari segi ukuran juga hampir sama bisa dilihat cuman beda dari segi modelnya saja nah ini untuk sisi bagian belakang sangat disayangkan sekali kita lihat pada sisi bagian belakangnya ini ya kenapa sangat disayangkan sekali pada V9 Prime untuk tombol atau main switchnya itu dihilangkan padahal ini sangat penting sekali namun digantikan dengan fungsi switch di sebelah kanannya nah switch di sebelah kanannya ini hampir sama saja kegunaan atau fungsinya seperti pada remote control tidak memutus arus ya hanya untuk membuat receiver ini dalam kondisi standby saja itu pada GT Media Prime sementara pada GT Media Super ada main switch seperti ini harusnya ini tetap dipertahankan sementara untuk yang lainnya adalah sama saja tidak ada bedanya termasuk dengan ya hampir susunannya juga hampir sama ya kecuali adalah untuk USB-nya dimana untuk GT Media yang Prime yang bagian atas ini untuk USB portnya terdapat pada sisi bagian belakang sementara untuk yang Super itu terdapat pada sisi bagian sebelah kirinya di bagian sebelah sisi kiri ya seperti ini nah lalu perbedaan yang lain yang bisa kita lihat itu adalah dimana untuk V9 Prime dia mendukung untuk CA Card untuk kartu tayang sementara untuk yang Super tidak mendukung sama sekali namun dari segi keamanannya ya untuk sirkulasi udara maksud saya untuk V9 Super itu jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan V9 Prime untuk V9 Prime bisa teman-teman lihat disini untuk ventilasi udaranya itu hanya terdapat pada sisi bagian pinggirnya saja seperti ini dan saya rasa ini untuk sirkulasi udara pastinya tidak selancar yang terdapat pada V9 Super di V9 Super ini bisa kita perhatikan ada pada sisi bagian atas di semua sisi ada ya termasuk pada sisi bagian bawahnya selanjutnya kita akan coba bedakan dari segi fiturnya kemudian begitu juga dari segi kestabilannya pada saat kita menyalakan dengan menggunakan berbagai macam fitur apakah itu autobis kemudian autopowerfu lalu untuk multistream T2 MI nanti akan kita coba GT Media V9 Super membutuhkan waktu booting sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan GT Media V9 Prime untuk booting butuhkan waktu 16,3 detik sampai dengan audio dan video terbuka tidak begitu jauh berbeda dengan GT Media V9 Prime tampilan user interface sangat mirip sekali kecuali untuk tampilan menu terdapat informasi yang lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif termasuk intensitas dan kekuatan sinyal perpindahan channel cukup lancar baik channel free to air maupun yang bukan terdapat blank screen untuk antar perpindahan channel tersebut memiliki tampilan APG dengan informasi yang cukup lengkap jika mendukung tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna memiliki tampilan menu yang tidak semenarik GT Media V9 Prime dengan berbagai macam pilihan yang tersedia seperti berikut ini untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet bisa dengan dua cara pertama dengan menggunakan ethernet port dengan menggunakan kabel LAN dan yang kedua dengan menggunakan built-in wifi namun tidak mendukung dengan menggunakan USB 3G modem seperti pada GT Media V9 Prime tidak lengkap rasanya jika tidak terdapat fitur DLNA fitur ini berfungsi untuk meng-casting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi di saat yang bersamaan smartphone tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain seperti Facebookan Whatsapp dan seterusnya untuk menampilkan menu soft cam key dan protokol dapat dilakukan dengan menekan angka 6 sebanyak 4 kali pada network setting berikut soft cam key yang didukung oleh receiver ini ada pun protokol yang didukung adalah seperti CC Cam New Cam dan MG Cam terdapat aplikasi Youtube namun sayangnya konten yang terdapat pada Youtube tersebut tidak dapat diputar muncul tulisan network error bahkan terkadang receiver ini restart dengan sendirinya bagi yang ingin mengetahui perakhiran cuaca sangat dimungkinkan dengan menggunakan receiver ini dengan menggunakan fitur weather nama kota dapat ditambahkan secara manual sesuai dengan lokasi masing-masing bagi yang memiliki akun ekstrim dan IPTV maka GT Media V9 Support ini dapat dijadikan sebagai playernya tuner cukup sensitif cepat dan akurat terdapat 3 scan mode yaitu blend scan preset scan dan akurat scan fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver termasuk yang paling murah sekalipun GT Media V9 Support dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik video dan bahkan untuk melihat foto jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu khawatir karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton receiver ini mendukung dalby audio termasuk mendukung dalby audio digital plus dikenal juga dengan enhanced AC3 format audio dengan kualitas suara yang sangat bening sekali jangan lupa di pengaturan digital audio out diset ke BS out terdapat fitur PLSN yang berguna sekali untuk munculkan sinyal pada transporter seperti pada Vitsuluman di satelit AsiaSat 5C Band namun sepertinya angka PLSN tersebut harus di inputkan secara manual tidak bisa di scan secara otomatis seperti pada GT Media V9 Prime selain itu juga terdapat fitur TH Delay dimana nilainya dapat diatur sehingga untuk channel-channel tertentu yang freeze videonya bukan audio ya dapat menjadi lebih lancar GT Media V9 Support mendukung auto-power namun tidak untuk bis K untuk bis K harus dimasukkan secara manual sangat disayangkan sekali walaupun memiliki format soft cam K yang sama dengan GT Media V9 Prime namun K hasil auto-rollnya tidak dapat terbaca atau dipakai pada GT Media V9 Support ini protokol CC Cam berjalan lancar tidak ada kendala sama sekali bagi yang mencari receiver yang mendukung AVS Plus maka ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan namun bukanlah pilihan yang tepat untuk multistream T2MI dan Codec 422 karena ketiga fitur tersebut tidak didukung oleh receiver ini GT Media V9 Support juga tidak mendukung aplikasi GT Share dan juga tidak terdapat pilihan export file playlist M3U seperti pada GT Media V9 Prime untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 10,4W saja dan 0W dalam keadaan standby posisi ventilasi yang didesign dengan baik hampir terdapat di semua sisi dan ruang box yang cukup lega pada temperatur suhu ruangan 24,7 darjat celcius setelah dinyalakan kurang lebih selama 30 menit temperatur receiver ini terpantau di angka 57,2 darjat celcius agar lifetime receiver ini lebih lama disarankan untuk menggunakan cooling pad untuk cooling pad terbaik linknya dapat dilihat di bagian pojok kanan atas video ini sekarang kita masuk kepada kesimpulan receiver GT Media V9 Support dilengkapi dengan LAN port dan built-in wifi mendukung auto-rule power full HVS Plus dan dapat dijadikan sebagai media player namun tidak mendukung untuk T2MI multi-stream auto-rule bisque dan codec 422 youtube tidak berjalan dengan normal bagi yang ingin merasakan sensasi produk GT Media lawas maka ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi baik semoga saja video review ini bermanfaat jika suka silakan tekan tombol like jika tidak silakan berikan komentar yang membangun jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih